Permasalahan, ibu kota datang silih berganti. Usai ramai-ramai laporan Ombudsman terkait maladministrasi yang dilakukan Gubernur Anis terkait penataan PKL Tanah Abang. Selasa 28 Maret, Gubernur Anis resmi menghentikan seluruh kegiatan di Hotel Alexis. Langkah ini diambil setelah Alexis dinyatakan terlibat praktik prostitusi dan upaya perdagangan manusia. 28 Maret 2018 menjadi akhir kisah Hotel Alexis. Spanduk bertuliskan permohonan maaf kepada masyarakat terpampang di depan Hotel Alexis di Jalan R.E. Marta Dinata No. 1 Jakarta Utara. Tiga unit usaha Alexis yang ditutup total adalah restoran, karaoke, dan bar. Gubernur DKI Jakarta telah mengirimkan surat keputusan pencabutan tanda usaha grup Alexis sejak Kamis 22 Maret lalu dan diberikan batas waktu hingga 5x24 jam dan berakhir pada selasa kemarin. Penutupan dilakukan karena menyesuaikan peraturan Menteri Pariwisata yang baru terkait tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP ditambah pelanggaran yang ditemukan. Tempat hiburan Alexis terbukti menjalankan praktik prostitusi yang jelas melanggar Pergub No. 18 Tahun 2018 Pasal 55 serta perdagangan manusia. Entah sejak kapan yang pasti menyebut Alexis adalah menyebut kontroversi dan prostitusi. Alexis beberapa kali menjadi pembahasan panas di teras pejabat DKI. Alexis menjadi bahan pembanding lokalisasi Kalijodo yang ditutup pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2016 lalu. Saat itu Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, mengkritik Ahok terkait penertiban Kalijodo dan menyinggung Alexis. Dalam mewawancara dengan DETIKOM, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Catur Laswanto, membantah ada praktik prostitusi di Alexis. Instansi terkait telah memantau dan tidak menemukan praktik prostitusi yang dimaksud. 27 Oktober 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelaksana Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melayangkan surat pencabutan izin usaha hotel dan kriya pijat Alexis. Alexis sendiri diketahui mengantongi izin resmi sebagai tempat hiburan, restoran, dan spa. Alexis juga sempat membuat panas lantai debat pilkada DKI. Tepatnya ketika calon gubernur Anies Baswedan menyindir ketegasan calon gubernur Basuki Cahayapurnama yang tegas soal gusur-menggusur namun lemah dalam soal Alexis. Memiliki izin berdiri resmi namun belum ada bukti pendukung adanya dugaan pelanggaran asusila di tempat tersebut. Memiliki alasan kuat namun gubernur Anies masih enggan menjabarkan bukti prostitusi di Alexis. Alexis pun terlanjur dikenal sebagai cerita urban tempat perempuan-perempuan menawan pemuas syahwat lelaki hidung belang. Tiffany Raitama, CNN Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.